Terima kasih Tersenyum dan memandangmu Kau hadir menemani Benar, engkau adalah pengakhirannya Yang ditakjirkan bersama diriku Jika masih ada rasa yang tertinggal Aku akan mengambilnya kembali Karena terasa ada Tiada yang mampu Menyapkan perasaan ini Kerana terasa Sebab itulah kalau boleh cepat Aku nak cepatkan Senang cerita Senang kerja Kan? Takkanlah Tak ada calon lagi sampai sekarang Takut Lepas itu, setiap pagi Aku terus campur Lepas itu Kau tak sempur Kau tak sempur Kau tak boleh Kari kat dia Kat sini Serius Kau dengar aku cakap Lepas itu jodoh aku sampai Dia tahu Ada pula jodoh Kau tak sempur joyus Kau datang Aku Ikh Aku Kan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lepas. Heli. Ya, memang itu dia. Heli. Kalau akulah jadi kau... Apa? Apa? Kalau kau jadi aku, kenapa? Kalau kena jadi kau, aku buat-buat pensan. Kau itu patutnya di ofis Adiput pun dah pensan. Ya, aku mahu, kau faham tak? Sekarang aku dah malu gila tekan kantoi. Kantoi busuk pula itu. Aku cakap aku tak sihat. Lepas itu, kantoi di kedai makan. Ya, aku malu apa? Tak boleh. Aku nak suruh Encik Aris ambil balik projek ini. Hei, kenapa pula? Kau faham tak perasaan aku. Aku tak tahu nak fokus sama satu. Di kerja aku ataupun di muka dia. Kau takut jatuh tinta, kan? Kau takut jatuh tinta, kan? Susah cakap tentang kamu. Eh, Elie! Sekejaplah, Elie! Haa, Elina! Macam mana mesyuarat tadi dengan MME? Kalau Encik Aris ambil balik projek ini, boleh tak? Eh, kenapa pula? Bukankah Encik Fauzan yang menangkap projek itu? Tak ada apa. Dia itu bos MME ke? Ya. Muda-mudalah jadi bos. Oh, itu anggapan awak saja, Eliana. Ya, sebenarnya umur dia dengan saya lebih kurang saja. Saya tak cakap Encik Aris nampak tua. Saya cuma cakap yang dia itu nampak muda. Tak apalah Encik Aris, saya masuk bilik saya dulu, ya? Abang Miwan! Abang Miwan jangan tinggalkan Anie! Abang Miwan! Abang Miwan! Abang Miwan! Abang Miwan! Abang Miwan! Abang jangan tinggalkan Anie, Abang! Abang jangan tinggalkan Anie! Abang! Abang jangan tinggalkan Anie! Abang! Ya, Abang! Abang! Abang, sayang! Selawat! Mengucap! Kenapa ini? Abang Miwan di mana, Abang? Kenapa cakap tentang Abang Miwan? Abang Mula kadang tak ada. Abang Miwan! Abang Miwan! Abang! Abang! Sabar! 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 Zira? Ya, Encik Fauzan? Awak ada telefon Encik Alina dari Circle Clan itu tak? Dah. Dia cakap apa? Dia cakap nanti kalau ada apa-apa, dia akan e-mel dekat Encik Fauzan. E-mel? Ya, e-mel. Kenapa ya? Tak apalah. Nanti saya akan telefon dia. Okey. Terima kasih. Okey. E-mel. Elina. El. 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 Amboi, kau teman-teman jauh nampak. Kau okey tak ini? Okey. Bapa saja dah ini Encik Fauzan daripada MMA datang nak jumpa kau. Okey. Okey. Hai. Encik Fauzan. Encik Fauzan. Tak ada yang sesuai Encik Fauzan tunggu di luar kan? Betul lah. Ini luar pintu. Tak saya. Takut dia lari kah? Okey. Suri tolong bawa dia tunggu di luar. Nanti aku datang. Okey. Baiklah. Encik Fauzan, saya ikut saya. Baik, Puan. Apa khabar nggak yang akan datang? Apa pemasaran saya? Apa kata kerana buatan langsung sepuk ciri kare? Ini sangat maksimal. Memang mengapaodle kata sekali? Jika seseorang tidak jawab, semuanya mengakui seseorang yang minggu daripada kecewaan. Berhenti menakutkan rambut. Awak dah buat saya masalah. Masalah apa? Masalah. Masalah? Apa kena dengan saya? Awak dah buat masa saya sampai bila awak tak boleh rehat? Kenapa awak datang melihat saya? Saya memang nak jumpa Encik Fauzan. Cuma saya sibuk. Saya ada banyak kerja. Oh sibuk? Jadi awak ingat awak seorang saja sibuk? Untuk informasi awak, saya tak uruskan satu projek ini saja. Jadi jangan ingat dalam dunia ini awak seorang saja yang sibuk. Mahmat ini banyak mulut betullah. Aku seratik mulut awak kan bawa tahu. Atau awak rasa susah sangat bekerja sama dengan saya? Kalau susah sangat, saya balik ke projek ini kepada Razie. Memang pun susah nak bekerja dengan Encik Fauzan yang handsome tapi banyak mulut. Awak tahu. Sebenarnya saya seorang yang sangat senang untuk bekerja sama. Kalau bijak buat saya selesa. Buat awak selesa supaya... Supaya kita senang bekerja sama. Buat awak selesa dan bersiap untuk bila. kemudian ku. Bagus. Buat awak. Buat awak. Buat awak. Nombor satu. Hai, Ma. Hai. Masa apa itu? Ada Mama nak buat sup sikit. Mama nak cakap dengan Fauzan tahu. Kenapa? Mama nak Fauzan kawan dengan Hani. Serius? Ya. Kisah arah ku hangat menjauh. Kenapa jatuh di laut tempimu? Ku agungkan tentang diriku. Buat kau berjalan. Buat kau juga. Agak dah dia suka kau. Daripada apa yang kau cerita pada aku, aku nampak dia ini bersungguh-sungguh tahu. Aku rasa sekarang kau dah kena bersedia. Kau dah mula dah, sedia apa pula? Dia tak lelaki? Tak ada maknanya. Dia itu nak buat kerja dari tempat cepat saja. Kau tak rasa ke yang dia suka dengan kau? Tak ada. Dia pun cakap kalau aku tak kerah kepala sangat, nak sangat cermin kaca itu, mungkin dia punya kerja dah siap dah sebab akulah yang lambatkan lagi. Tapi kan, aku rasa dia suka kau. Tak. Apa pula, betul lah. Kau cakap dengan aku yang dia tunggu bos, kan? Jadi, kalau dia bos, kenapa dia tak suruh pekerja dia pergi jumpa bos kau tanya pasal kerja? Tak payahlah dia susah-susah datang ofis kau, semata-mata nak jumpa kau, nak cari kau, sebab kau tak boleh mesej dia, tak? Tak angkat telefon dia. Tak lah, sebenarnya aku tak faham sangat tahu dia ini. Cara dia cari aku macam memang dia nak jumpa aku. Lepas itu, dia pusing pula cerita, cakap pasal kerja. Jadi, aku tak faham. Itulah lelaki, kan aku nak tahu. Mereka ni, tenang tahu. Kau macam kita ni, mengelambah. Tapi, kan, aku tak tahu kenapa setiap kali aku jumpa dia, aku macam tak senang duduk. Itu sebab kau suka kat dia. Yalah, sukalah. Siapa tak suka dia handsome kot, weh. Tapi, benda buka mulut, hilang terus handsome dia. Haa, mengaku pun. Weh, kalau kau suka kat dia, kau kenalah terima dia seadanya. Tak ada manusia yang sempurna dalam dunia ni. Kau tak rasa macam terlalu cepat ke? Aku tak suruh kau bercinta dengan dia. Aku suka kena-kenal dulu. Kalau kau tak nak, kau boleh beri kat aku. Tapi, habis nak pas-pas, tak ada maknanya. Helo, aku dah sampai, Danie. Eh, maaf, aku tak dapat depak orang ni. Komisi dengan awak kan? Awak mana pula ni? Tak ada lah, guna hal sikit. Okey, baiklah. Okeylah, tak apa. Selamat tinggal. Seolah-seolah. 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 Elena. Boleh saya? Terima kasih. Setahun boleh lepak sini ke? Kadang-kadang saja bila stres. Stres? Stres pasal kerja ke? Pasal kolam bumbung itu? Tunggu. Tunggu seseorang ke? Tak ada. Aku harap inilah judul kau, Ellie. Kalau tak, tak adalah kau jadikan aku contoh di buat kau itu. Tak kawan-kawan lagi. Ada minuman? Ya. Terima kasih. Hai. Hai, Akhmar. Hai. Awak ingat nama saya lagi? Sudah tentu. Kau seorang lelaki, saya ingat nama awak. Tak adalah. Ingatkan awak tak ingat sebab kita jumpa sekali saja, kan? Ya. Okey. Boleh join ke? Ya, okey. Kau okey, kan? Boleh. Okey, boleh. Hauzan, saya nak tanya awak sesuatu boleh? Sesuatu? Boleh. Kau pun dapat awak tentang wanita usia 70-an, tapi tak ada percaya lagi. Saya dah cakap ini kepada seorang wanita sekali. H adalah nombor ini. Jadi, kalau awak, awak tak kisahlah. Ada wanita yang usia 30-an. Tak ada komen. Akhmar, tak ada komen? Sebenarnya, bagaimana awak? Dah, apa kata? Awak tak payah nak borat pasal ini dah. Tukar topik lain. Jadi, awak ada wanita wanita? Saya tak ada wanita wanita. Kenapa? Sebab saya tak ada wanita wanita. Tak ada wanita wanita. Awak tak ada wanita wanita? Awak nak cuba saya? Okey, apa kata. Kita borat pasal lain. Makanan pula lambat sangat. Maaf, maaf. Makanan. Makanan. Akhmar. Akhmar. Boleh tak? Lepas ini, kau tak payah dah tanya soalan-soalan yang asetiatif. Aku tak sukalah kau tanya dia macam itu semua. Lah, aku geram kot. Aku tanya dia elok-elok. Boleh pula dia jawab main-main. Saya cuma tak buat kawan wanita. Lantak dia lah. Sekarang aku tak tahu macam mana aku nak hadap muka dia esok. Hadap sajalah. Kau dari pagi tadi, kau tengok senyum saja. Jumpa apa yang mana semalam. Eh, mana dia. Yalah itu. Aku pergi rumah kau semalam kereta kau tak ada. Buat apa kau pergi rumah aku? Yalah, aku selesa kerja awal. Aku ingat singgahlah rumah kau nak lepak dengan kau. Singgal-singgal tengok kau tak ada. Dah itu hari itu tak ada lepak, ya? Kau kata nak lepak. Lepas tu tak datang aku lepak seorang. Yakah seorang? Dengan Alina. Alina mana ni? Model dia ke? Lah, klien kita itulah. Klien kita di mana? Oh, kita jumpa di kafe tau? Kau ada apa-apa dengan dia ke apa? Tak adalah kebetulan masa aku jumpa dia di kafe itu. Dia dengan member dia. Kau nak kenalkan member dia di sana? Tak, tak, tak. Tak apa, tak apa. Terima kasih saja. Kau siap keluar makan dengan dia lagi. Kau suka dia ke apa? Tak adalah aku. Aku suka tengok dia gelap bila aku usyarakat. Kau ini kan? Dari dulu kan? Semua perempuan suka dengan kau. Kau pakai rumah apa? Bro. Anu burah Tuhan. Dahlah, aku malas nak layan kau. Sekarang ini aku ada mesin. Lepas tengah hari ini, pandai-pandai dalam kau. Ajak Alina itu ke? Mungkin. Selamat malam. Selamat malam, bro. Okey, bro. Tidak. Tidak. Kau! Kau dan aku biar hati jadi saksi bersamamu. Namun aku tak sanggup merelakan. Hancur semua namun ku tahu yang kau harus ku lepaskan. Jangan panggil saya nama itu. Kau tak panggil nama itu, apa? Prinses. Kau cakap jangan panggil Prinses, panggil Ellie. Dah ketapak projek macam ini pakai payung, pink. Habis itu apa? Jom kita ke sebelah situ untuk tengok bumbung kacau itu. Terima kasih. Cik Falzan, kenapa bawa kesihatan di sini? Saya bawa ke sini untuk menunjukkan awak secara visual struktur bangunan di sini. Jadi depannya adalah tempat yang di mana awak mahu put bumbung kaca kan? Saya dah tengok dengan Encik Razie. Awak sedia maklum kan kenapa syarikat perunding diupah. Supaya kita boleh buat kalkulasi dan menunjukkan struktur bangunan itu secara tepat dan pencipta awak itu betul. Itu yang dinamakan amanah, Prinses. Berhenti panggil Prinses. Okey, berhenti menggunakan payung pink itu. Kenapa tidak? Okey, Alina. Cepatlah. Datang dekat sikit. Lebih lebih dekat. Saya tak akan gigit awak. Okey. Sekarang awak tahu, kalau pakai payung ini, sudut pandangan awak itu akan terbatas. Boleh tengok, tak ada kena benda. Apa? Syam nak menguruskan projek River Golf itu. Kan projek itu Fauzan dah menguruskan. Fauzan itu tak serius sangatlah. Dia nak cuba budak-budak sekalian itu saja. Papa tak nampak macam itu. Setiap kali ada projek, ada saja perkembangan dia. Itu pasti dia boleh bekerja. Kalau Papa bagi Syam peluang pun, Syam pun boleh setelkan projek itu. Kenapa? Papa tak percayakan Syam ke? Syam baru masuk ofis ya? Syam terlajak tidur tadi, Papa. Terlajak tidur? Aduh, bagaimana Papa nak bagi kepercayaan? Syam kalau perangai Syam macam ini? Syam masuk kerja awal pun, Syam tak ada kerja. Sebab apa? Sebab Papa tak percayaan Syam. Bukan Papa tak percaya. Tapi bila Papa bagi kepercayaan, apa Syam buat? Kalau awak bukan anak saya, dah lama dah Uncle Mizan itu menyeram awak, tahu tak? Uncle Mizan itu dari dulu tak suka Syam. Saya punya kerja saya sendiri. Tapi dia kena hormat. Sekarang dia tarik anak dia balik. Tapi mana dia? Dah lepas tangan. Sekarang Papa pun dah nak percayakan Pauzan itu. Sudah tentu. Dia ada projek di luar. Awak? Dia dah buktikan yang dia boleh berjaya. Sekarang saya nak buat kerja. Jangan ganggu Papa. Elina, awak kena tengok bim yang di atas ini. Bim yang di atas ini tak dapat menampung keberatan bumbung kacang Elina anak itu. Melainkan bangunan ini belum siap, saya boleh ubah semua di sini dan boleh pasang bumbung kaca itu. Sekejap Encik Fauzan, awak cuba nak cacatkan bumbung kaca saya ke apa? Saya tak nak ada kolam. Elina, okey. Dengar baik-baik eh. Elina, banyak lagi material yang sama seperti kaca. Saya tetap nak kaca baru eksklusif. Oh Elina, okey. Saya dah buat semua kalkulasi. Saya dah ukur dah semua ini. Memang tak boleh, tak boleh masuk. Sebab keberatan yang ada pada bim ini tak boleh menampung kaca yang awak nak itu. Faham tak? Kaca boleh tahan 1-2 tahun. That's all. Melainkan kalau awak dan saya nak... Saya dan awak? Ya, awak dan saya. Kalau kaca itu jatuh ke apa-apa, nak tanggung? Dia pastikan jangan bagi dia jatuh. Okey, kalau nak macam itu, awak buat semua kalkulasi sekarang. Beritahu saya jawapan dia sekarang, saya nak tahu sekarang. Macam mana awak nak saya pasang bumbung kaca itu? Dia nak beritahu saya kolam apa yang tak nampak macam kolam sangat. Helo, Elina. Siapa pengurusan ini? Awak atau saya? Jadi, buat keputusan sekarang. Sabar. Nanti saya beritahu, okey? Okey, Prinses. Berhenti panggil saya Prinses. Kemudian... Masuk. Bos panggil saya ke? Ya. Ada apa? Kau kenal dengan Elina. Elina? Kenal. Kenal apa? Ya. Ada apa, Bos? Sejauh mana kau kenal dengan Elina. Saya tak adalah rapat sangat dengan dia. Saya kenal pun sebab kita orang pernah kerja sama. Aku ada kerja untuk kau. Aku nak kau cari maklumat tentang Elina. Maklumat? Maksud, Bos? Aku mau kenal dengan Elina. Kalau boleh, projek seterusnya kita dengan kacle yang lord Aku nak bertahang sendiri. Sekarang, kau bila itu Haris, aku nak Elina sahaja. Aku tak nak orang lain. Maksud, Bos nak kenal dengan Elina atau Bos nak...? Aku nak kenal dengan dia. Aku tak nak Elina bekerja dengan orang lain. Faham? Baguslah kalau aku dah faham. Aku nak kau cari maklumat itu dengan secepat yang mungkin. Baiklah. Kau jangan ingat semudah itu kau akan menang, kau Zahana. Terima kasihlah sebab memudahkan kerja saya. Dan masa terdekat ini. Oh bolehlah datang balik sini. Tengok bumbung kaca awak. Lepas ni, awak pergi mana? Balik ofis. Awak nak minum kopi? Takut. Saya nak minta maaf dengan awak pasal soalan akhema malam itu. Tak apa. Dia itu kan editor majalah, jadi dia akan tanya soalan-soalan macam itu. Saya tak apa-apa. Saya nak minta maaf dengan awak. Okeylah. Kalau macam itu, kita boleh minum sebab habis dan boleh balik. Tak. Saya nak tahu lebih banyak tentang awak. Saya? Ya. Ayah. Ayah? Ayah saya meninggal dunia lima tahun lepas. Atas dia. Ada balik? Saya nak tugal. Apa dengan ibu awak? Mak saya bekas cikgu sekolah. Cikgu sekolah? Tidak. That's amazing. Maybe I can learn more from her. You ada boyfriend ke? Perlu ke saya jawab soalan itu? Penting untuk saya. Saya tak nak nanti ada orang tumbuk saya. Kalau ada orang datang tumbuk awak, mesti awak takkan duduk diamkan. Of course not. So, jangan risau. Takkan ada orang datang tumbuk awak. Takkan ada orang datang tumbuk. Takkan ada orang datang tumbuk. Takkan ada orang datang tumbuk. Mila. Saya rasa saya ada kerja nak buat di ofis. 14 minit. Pak kata pagi hari ini. Yalah. Ofis, kan? Kalau macam itu, jomlah. Kenapa awak tak bangun lagi? Tak, awak pergi dulu. Saya nak pergi toilet sekejap. Kenapa? Awak tak percayakan saya ke? Jadi, bagaimana dengan awak? Mak awak, ayah awak, teman wanita? Ayah saya, ayah saya okey tapi teman wanita... Macam saya cakap itu, saya tak percayakan teman wanita. Seperti saya cakap, saya tak gay. Okey, awak pergi dulu. Kalau apa-apa, saya kongsi awak. Okey? Okeylah. Awak tak gay. Dan, kenapa awak tak percayakan teman wanita? Sebab... Mungkin saya pukul. Macam mana saya boleh tolong awak lagi? Hai, semua. Ya. Alina, boleh tak awak jika awak buat apa yang awak buat menggoda lelaki lain? Apa yang saya buat? Menggigit bibir. Teori mana pula mengatakan gigit bibir itu menggoda lelaki lain? Yalah, awak menggigit bibir depan lelaki lain maksudnya menggoda lelaki lainlah itu. Boleh tak awak jangan judge orang itu sebab dia terlain daripada awak? Tak apa, Alina? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Awak buat apa di sini. Kenapa cepat sangat nak balik? Kau tak bawa dia balikkah? Kau jaga mulut kau sebelah kutumbuk muka kau. Aku dah agak kau bukan buat kerja pun. Baik kau belahlah. Kenapa? Kau tahu apa? Kalau dia berdua, awak boleh jaga dia. Atau... Apa? Apa? Fauzan? Ya, Ma. Fauzan nak keluarkah? Nak jumpa Remy kejap. Dah fikir dah pasal apa yang Mama cakap itu? Ma, kalau boleh, Fauzan tak nak cakap pasal benda itu. Dan kalau bukan sebab Mama, dah lama Fauzan balik Australia. Mama nak buat macam mana. Bukan Mama nak. Tapi Mama terpaksa, Fauzan. Sebab arwah Miwang tak ada, Fauzan kena tanggung semua ini. Mama dah cakap dengan Papa. Dia kata dia akan ikut apa saja keputusan Fauzan. Papa ada datang sini? Taklah, Mama cakap dengan dia di WhatsApp saja. Kan Mama tak sedia lagi nak jumpa dia. Kalau macam itu, Fauzan keluar dari rumah. Mama. Tak nak makan dulukah? Mama dah siap masak ada di bawah itu. Takpelah. Makan dengan Remy juga di bawah. Cik Umar. Okey. Jangan fikir lama-lama sangat. Masa berjalan. Okey. Selamat pagi, Encik. Selamat pagi. Elina binti Hashim. Ada di sini. Ini ada bukuan untuk dia. Bukuan? Kemudian minta Cik Sayang di sini. Di mana? Di sini. Boleh, boleh. Okey, sekejap. Okey, dah. Okey, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. El, nak untuk kau. Apa ini? Tak tahu, aku pun tak pasti. Baiklah, terima kasih. Okey. Terima kasih. propia. Terima kasih. selamat menikmati 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 di selamat menikmati perasaan